Padahal orang sayang lawan kita, orang ketujuh lawan kita, orang mendukung lawan kita, tapi hati kita ini kadang ketujuh lawan itu semua. Ini isyarat bahwa Allah hendak merangkul kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, الذي اختار من شاء من خلقه, لذكره ومعرفته ومحبته, فأوهش قلبه من خلقه وعبيده, وأنسه بذكره وشهوده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في حكمه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وأبدل عباده. صلى الله وسلم على خير من مشى في عرضه. سيدنا ومولانا محمدٍ أبدل صفوته. وعلى آله وأصحابه وجنوده. وذريته ومن اهتدى بهديه. صلى الله وسلم لايميني متلازميني إلى يومي لقائه أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para asatid. محبين حديرين حديرات رحمكم الله. Alhamdulillah puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada malam ini mengumpulkan kita, mempertemukan kita kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kehadirat jinjuman kita, kekasih Allah, Rasulullah lagi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat, dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu thaminatu wa tis'un min al-hikamil ata'iyah, qalal imam Ahmad ibn ata'illahi sakandari rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumi hu asrari. Hikmah yang ke-98 dari al-hikam berkata Imam Ahmad ibn ata'illahi as-sakandari rahimahullah, Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala meliarkan engkau dari makhluknya, Maka ketahuilah bahawa Allah menghendaki, membukakan bagi engkau pintu kejinakan dengan Allah. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala meliarkan engkau dari makhluknya, dan mengasingkan engkau dari mereka dalam hati engkau, Dengan bahawa engkau tidak senang dengan hati engkau daripada makhluk, Dan tidak ada bagi engkau, bagi sesuatu itu pengaruh bekas daripada engkau, Walatajidapiha, dan tidak kamu dapati pada sesuatu-sesuatu itu mukmian yang memuaskan laka bagi engkau. Ketahuilah ulihmu bahawa Allah menghendaki, bahawa menjinakkan engkau dengan Allah dan mengayakkan engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, apabila Allah itu meliarkan, meliarkan kita daripada makhluknya. Dengan bahawa kita tidak senang kepada makhluk ini. Karena suka lagi melihat manusia ini. Dan merasa bahawa manusia-manusia ini tidak ada lagi yang menyenangkan hatinya. Kawannya, anaknya, bininya, tetangganya, Semuaan itu dianggapnya tidak ada lagi yang bisa menyenangkan hatinya. Nah, itu artinya Allah meliarkan kita dari makhluk. Nah, bila terjadi demikian pada kita, Maka kita mestinya tahu bahawa Allah menghendaki, menjinakkan engkau dengan Allah. Allah menghendaki, mengayakkan engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, Allah menghendaki, menarik kita. Allah menghendaki, menjinakkan kita dengan Allah. Yang demikian itu, وَذَلِكْ إِمَّ تَوْعَنْ وَإِمَّ كَرْحَا Ada kalanya yang demikian itu secara sukarela, Ada kalanya secara paksa. Arti secara sukarela itu, Dengan sendirinya, Ada dalam hati kita, Kebencian kepada makhluk ini. Padahal orang sayang lawan kita, Orang ketujuh lawan kita, Orang mendukung lawan kita, Tapi hati kita ini kadang ketujuh lawan itu semua. Ini isyarat bahawa Allah hendak merangkul kita. Itu tandanya bahawa Allah membuka pintu, Agar kita berjinak-jinak, bersenang-senang, Hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang secara sukarela. Ada pula yang secara paksa. Secara paksa ini, Orang ini masih suka kepada makhluk, Tetapi dipaksa oleh Allah. Sehingga makhluk-makhluk ini, Membuat hal-hal yang tidak menyenangkan baginya. Kawan yang dulunya baik, Sekarang menghianatinya. Pendukung yang dulunya mendukung, Sekarang bertulak belakang dengan ini. Anak bini dahulu cinta lawan seorang, Sekarang membenci kita. Nah ini secara paksa Allah menarik kita. Sehingga orang sekeliling kita sudah benci kepada kita, Artinya Allah menghendaki kita ini, Hanya berjinak-jinak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu secara paksa ditarik oleh Allah, Untuk dijadikannya kekasih. Memang Allah itu, Kadang-kadang bisa dengan lembut, Menarik seseorang, Kepada pintu kecintaannya, Dan bisa pula Allah itu secara keras dan kasar, Menarik orang menuju kepada pintunya. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya, Bila terjadi itu pada diri kita, Jangan bersangka macam-macam. Jangan mencari sebab macam-macam. Yang penting dalam hati kita, Oh ini adalah Allah menghendaki aku, Agar aku dekat dengan Allah. Kalau misalnya dahulu kita kawan banyak, Sekarang kawan pengen berjauhan lawan kita. Yang dulunya menghilangi kita, Wah ini tidak ada lagi. Yang dahulunya akrab lawan kita, Sekarang jauh dengan kita. Kadang-kadang usah mencari, Kenapa salahku, Kadang-kadang usah. Itu isyarat dari Allah, Bahwa kita ini, Kawan Allah saja lagi. Nah, itu artinya. Terima kasih. Inilah sudah sunnah Allah. Apabila Allah itu menghendaki, Menjinakkan hambanya dengan zikir, Allah liarkan hamba itu dari makhluk. Allah sibukkan hamba itu, Dengan berkhidmat kepada Allah. Sehingga, Sehingga bila mana penuh hatinya dengan cahaya zikir dan terang, Dan dia sudah bisa musyahadah kepada Allah, Allah kembalikan dia kepada makhluk, Menjadi rahmat bagi mereka, Karena dia ketika itu sudah kuat kukuh, Tidak berubah lagi dengan makhluk, Bahkan makhluk yang berubah dengan dia. Ini orang, Menuntut ilmu, Lalu, Kawan-kawan dekatnya itu menjauh lawaninya, Kalian suka lagi, Anak bini aja, Kalian suka lagi. Nah, Ini artinya, Allah menghendaki kita ini, Jinak lawan Allah aja. Nah, Bila Allah sudah menghendaki kita ini, Jinak dengan Allah, Allah sibukkan kita, Dengan berkhidmat kepada Allah. Baca wirid ini, Baca wirid ini, Laksanakan sumbah yang ini. Nah, Sehingga bila sudah penuh hatinya dengan zikir, Sudah bisa musyahadah, Maka orang ini dikembalikan Allah lagi kepada makhluk. Orang ini menjadi rahmat bagi makhluk. Karena dia sudah kuat. Dengan zikirnya, Dengan musyahadahnya. Sehingga dia kadang terpengaruh lagi dengan makhluk. Bahkan makhluk yang terpengaruh dengan dia. Misaluhu kafatilatin as'al taha famadamad da'ifat terserah. Mas'abirah la buddha an tahfaduha min hububirrih, Watazhabu biha idal mawadi'il khabiyah, Faizah azumat naruha, Washtadat tamshi biha ila ayi mawadi'a inturib, Faizah habbatirrih, Ta'azamat naruha. Ini contohnya, Supaya kita mengerti lebih jelas. Seperti api. Nah, sumbu di likit api. Kan halus tuh, sumbu tuh. Apinya kulup-kulup. Nah, api yang kulup-kulup ini, Lemah nih. Itu pasti dijaga. Pasti kita jaga, Jangan sampai ditiup uli angin. Ini pajah ditiup angin nih. Lalu kita cari tempat-tempat aman yang tersembunyi. Supaya jangan karena angin. Bawa ke tempat yang tersembunyi. Supaya jangan karena tiupan angin. Sehingga api ini jadi kuat. Nah, bila api ini sudah besar, Sudah ganal api ini. Bawa aja ke mana lagi? Pada pajah lagi. Makin bertiup angin, Makin berau. Nah, artinya kak itu. Nah, kak itulah manusia. Nang belum bisa musyahadah dengan Allah. Hatinya belum penuh dengan zikir kepada Allah. Bila Allah menyayangi orang ini, Allah tarik. Allah didik. Orang-orang pada membenci lawaninya. Menyembati macam-macam lawaninya. Pada Allah menyembunyikan ini orang. Untuk memperkuat. Sudah kuat imannya. Sudah kuat musyahadahnya. Dikembalikan Tuhan kepada makhluk. Kamanahinya berjalan. Kada bakal terpengaruh lagi dengan makhluk. Bahkan makhluk yang terpengaruh dengan dia. Nah, itu maksudnya. Nah, demikian halnya seorang murid. salib. Orang yang hendak dekat dengan Allah. Orang yang hendak ma'rifat lawan Allah. Orang yang hendak jadi kekasih Allah. Ini permulaannya. Tidak ada yang patut bagi dia. Melainkan mesti lari daripada makhluk. Mesti menjauh dari mereka. Karena dia itu belum aman. Dari terpengaruh dengan makhluk. Belum aman lagi bisa terpengaruh. Nah, bila mana sudah kuat musyahadahnya. Bila sudah kuat cahaya zikir dalam hatinya. Bergaullah dia dengan makhluk. Untuk membimbing mereka. Karena dia sudah aman ketika itu. Daripada terpengaruh dengan mereka itu. Nah, itu maksudnya. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara demikian. Mendidik kekasih-kekasih Allah. Yang dia jadikan untuk membimbing umat. Pada permulaannya mereka itu memang disimpan oleh Allah. Ada yang disimpan dengan lembut. Ada yang disimpan dengan paksa oleh Allah. Dididik, dilatih. Setelah mereka kuat zikirnya. Kuat musyahadahnya. Dilimpar Allah kepada makhluk. Untuk membimbing mereka. Menjadi rahmat bagi mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, ini contoh. Orang-orang yang belum kuat zikir. Cahaya zikir di hatinya. Orang yang belum kuat musyahadah di dalam hatinya. Kalau dia ini dakwah. Kalau ini membimbing manusia. Nah, ini orang mudah terpengaruh dengan manusia. Mudah terpengaruh. Dapat kedudukan dan bisa berubah. Kena kelakuannya. Dapat harta, bisa baangkuh. Ada orang yang menantanginya. Nak bakal haian lawaninya. Nah, karena orang ini membimbing manusia. Belum penuh hatinya dengan zikir dan musyahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah hatinya penuh dengan cahaya zikir, sudah kuat musyahadahnya, dia membimbing manusia, diapapun oleh mereka, dia kadah terpengaruh. Diberi kedudukan, kadah akan angkuh. Diberi harta, kadah akan sumbong. Dihina orang, kadah akan marah. Disanjung orang, kadah terlina dengan sanjungan. Karena dia sudah kuat. Cahaya zikir dalam hatinya, sudah kuat musyahadahnya. Kena nabi sallallahu alaihi wa sallam uswah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu contoh teladan. Yang baik. Beliau itu pada awal perkaranya suka berkhaluat di Gua Hira. Ada sepuluh hari di sana, hanyar bulik ke rumah. Nabi kita mengambil bahan bekal. Karena bulik pulang ke Gua Hira. Mengkhaluat di sana. Ditas piatibatini untuk membersihkan batinnya daripada makhluk. Manakala batin beliau sudah bersih daripada makhluk. Dipenuhi dengan cahaya. Dan sudah kuat musyahadah beliau. Diperintahkan beliau menyebarkan risalah kepada makhluk. Lalu beliau dakwah mengajak orang. Nah makanya beliau dalam mengajak manusia ke jalan Allah. Beliau ditawari oleh orang Qurais. Wahai Muhammad. Kalau engkau mau berhenti menyebarkan dakwah. Kalau engkau mau perempuan yang paling cantik. Kami carikan perempuan yang paling cantik. Seja zirah Arab untuk engkau. Tapi nabi kita sudah kuat hati beliau. Sudah kuat musyahadahnya. Karena terpengaruh dengan perempuan cantik itu. Ditawar lagi oleh orang Qurais. Wahai Muhammad. Kalau engkau mau kerajaan. Kami berikan engkau kerajaan setinggi-tingginya. Asal engkau berhenti menyebarkan dakwah. Ada terpengaruh lagi nabi dengan kerajaan. Itu karena hatinya sudah musyahadah kepada Allah. Ditawar lagi nabi unta. Harta, benda. Wahai Muhammad. Kalau engkau jadi ingin orang yang paling kaya di tanah Arab. Kami kumpulkan harta untuk engkau. Asal engkau berhenti menyebarkan dakwah. Apa jawaban nabi kita? Kalau kalian letakkan matahari di sebelah kananku. Bulan di sebelah kiriku. Aku tidak akan berhenti menyebarkan dakwah islamiyah ini. Nah ini contoh manusia yang tidak berubah dengan keadaan apapun. Karena hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya zikir musyahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini permulaannya apa? Nah permulaannya memang halwat. Nabi kita dihina. Nabi kita disakiti. Bahkan beliau bantu orang yang menghina beliau. Beliau doakan orang yang menghina beliau. Karena terpengaruh. Karena marah kepada orang yang menghina beliau. Karena musyahadah beliau sudah kuat. Musyahadah apa? Bahwa orang itu ada punya daya upaya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dhalikal aripun al-mursyidun yapirrun awalan minan nas hatta yahsulalahum minhumul iyas. Summa yarudduhumullah ilayhim payantapi'ubihimul ibad watahya biwujudihimul bilad. Demikian pula orang-orang arifin yang membimbing makhluk. Mereka itu pada awalnya lari dari manusia. Agar mereka tidak ada tergantung dengan manusia. Nah mereka menjauh dari manusia. Ada yang menjauh jasad dan rohnya. Ada yang menjauh hanya rohnya. Tujuan menjauh apa? Agar hati mereka itu jangan sampai ada ketergantungan kepada siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sudah mereka itu kuat cahaya zikirnya. Kuat musyahadahnya. Kadang tergantung kepada siapapun dari makhluknya. Allah kembalikan mereka itu kepada makhluk. Allah limpar lagi mereka itu pada makhluk. Maka manusia pun bisa mengambil membaat dengan mereka itu dan hiduplah dengan sebab adanya mereka itu negeri-negeri, kota-kota, kampung-kampung. Nah ini ala'arifun al-mursidun. Nah kadang terpengaruh dakwahnya. Kadang terpengaruh gaya hidupnya. Kadang terpengaruh akhlaknya. Daripada hal-hal keduniaan. Baik itu harta, baik itu jabatan atau apapun. Nah jadi ini berlaku umum. Baik ini berlaku kepada orang yang bakal jadi juru dakwah. Atau berlaku kepada pribadi-pribadi. Bisa Allah menjadikan demikian. Artinya orang ini kadang bakal diulah Allah da'i kadang. Orang ini hanya dijadikan Allah sebagai kekasih Allah. Nah bisa orang ini demikian. Dijauhkan Allah dia dari makhluk. Dijauhkan dari makhluk. Nah dalam rangka pembersihan hatinya. Dalam rangka pemenuhan hatinya dengan zikir. Supaya bisa musyahadah kepada Allah. Nah begitu dia sudah bisa musyahadah kepada Allah. Dia akan bergaul lagi dengan makhluk. Baik sebagai pengusaha. Maka pengusaha yang kenal dengan Allah. Baik dia jadi pejabat-pejabat yang kenal dengan Allah. Baik dia buruh-buruh yang kenal dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini seorang penyair menggambarkan orang-orang arif yang menjadi pembimbing manusia. Orang-orang yang sudah diisi Allah hatinya dengan cahaya musyahadah. Penyair ini mengumpamakan. Hidup dengan sebab kalian tiap-tiap bumi yang kau singgahi dengannya. Dimanapun dia singgah bumi itu akan hidup. Di hutan belantara pun dia singgah. Hutan belantara jadi kota. Seolah-olah kalian itu hujan yang membasahi permukaan bumi. Dan rindu oleh mata-mata manusia memandang kamu. Seolah-olah kamu itu di mata manusia. Seperti bunga. Bunga yang indah. Nah ini contoh perbandingan orang-orang arif. Orang-orang yang sudah hatinya penuh dengan musyahadah. Mereka berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menjadi rahmat bagi setiap hamba Allah. Bukan menjadi masalah bagi hamba Allah. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi akhir kesimpulan daripada hikmah yang ke-98 ini. Bahwa apabila Allah merubah keadaan kita dengan makhluk. Maka itu pertanda Allah sayang kepada kita. Orang dulunya senang, sekarang benci. Berarti Allah senang dengan kita. Allah ingin bahwa kita ini hanya jinaknya dengan Allah. Allah ingin kita ini hanya bergantung dengan Allah. Allah ingin kita ini hanya ingat kepada Allah. Allah ingin bahwa yang menentramkan hati kita itu bisa hanya Allah. Nah itu tandanya. Allah jauhkan orang-orang ini daripada kita. Sehingga kita hanya fokus menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada ketergantungan dengan siapapun selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itulah hikmah yang ke-98 tadi. Selanjutnya yang ke-98. Jangan puluh sen bilen. Jangan lupa. 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 Terima kasih.